Di Jawa Timur, saudara, sebanyak tiga perahu nelayan pancar Jember karam dan rusak akibat dihantam oleh gelombang tinggi. Nelayan tetap melaut karena saat ini musim ikan di kawasan lepas pantai. Tiga perahu nelayan pantai pancar kecamatan Puger Jember, Jawa Timur karam dan terdampar di pintu masuk pelawangan dermaga akibat dihantam oleh gelombang tinggi. Awak perahu berusaha menyelamatkan diri dengan dibantu sejumlah nelayan lainnya dan memindahkan badan perahu yang rusak. Musim ikan yang datang bersamaan dengan gelombang tinggi ini membuat nelayan tetap nekat melaut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Ada tiga dua sepit, tapi dua sepit tersebut selamat semua tidak ada korban dan sepit kedua-duanya bisa dievakuasi. Dan satu perahu mengalami kepocoran di pelawangan Puger dan tidak ada korban juga dan perahu tersebut bisa dievakuasi.